musik 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 ha ha eh ayo sudah sampai kita sudah sampai ke lokasi berikutnya di ee TO berikutnya dan ini sudah masuk kita akan membuktikan apakah di sini ada kita lihat BB Tengok Bukan barang bukti kita tengok yuk cuis iya 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 kita masih di lokasi yang berikutnya ternyata di sini kita tidak menemukan barang bukti yang ilegal semuanya di sini aman tertip termasuk dengan ibu siapa eh Mbak siapa Mbak Mbak Sari Mbak Sari ini salah satu pedagang yang tertip ya tertip ya nah tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan terjadi makanya kita butuh pencegahan pencegahan mbak Sari saya perkenalkan untuk menempelkan sedikit hari ini Mbak eh kok salah satu pedagang ini warung ini kok taruh di warung Mbak iya boleh ini iya disini iya 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 di iya iya yang sedang bertebaran di wilayah cukup eh bukanlah ini L4 iya hati hati mbak hati kalau nanti takut lupa nanti pinta dipotokopi ini yang banyak ini elang ini ini yang lagi gencar-gencarnya ini tadi sudah ada 2 toko yang mengedarkan ini nah ini juga ada animal rosso tapi animal rosso nah ini ada 20 produk yang ini mbak sini biar dilihat bareng-bareng ini ada 20 produk yang ilegal di wilayah Sukoharjo nanti bisa dicermatin jenet bisa di iling-iling ini ya produk-produk nanti kalau sesuanya kesini selendek mbak atau bisa melaporkan ke kita pak ya nah nanti sudah ada nomornya biar kita jemput paksa ini tadi kalau disini tidak ada barang bukti sama sekali pak? aman ya? iya ukuran itu bukan tokonya besar atau kecil tapi pemilik disini cukup bagus tertip karena tidak menjual rokok yang tanpa pita cukai maupun pita cukai palsu jadi bagus ini sebagai contoh toko yang bagus iya kita akan menuju lagi ke berikutnya bapak ini ke tempat ya kita masih rahasia ya karena tidak nanti kalau ditahu mana tahu semua iya oke terima kasih mbak Sari atas kerjasama terima kasih kita akan menuju ke lokasi berikutnya let's go oke oke ya saat ini kita bersama teman-teman dari basic ada mas bambang kotakom dan juga mas joji tadi juga turut serta di acara sidak mengenai produk-produk rokok yang ilegal tanpa pita cukai nah ini kalau tadi kita sudah berbicara dengan banyak pakar dari Satpol PP juga tentang apa kegiatan ini pentingnya apa seperti apa sekarang kita kan juga belum tahu tentang biaya cukai ini pentingnya seperti apa bentuknya seperti apa terus prosesnya seperti apa nah kita tanya-tanya sama mas agung pang dan mas joji gimana mas agung jadi gini rokok itu merupakan barang kena cukai ya ya BKC BKC itu ada tiga sebenarnya saya cerangkan dari awal dulu hasil tembakau minuman mengandung alkohol alkohol dan etik alkohol namun kita yang dua tidak bicarakan kita bicarakan khusus hasil tembakau hasil tembakau itu salah satunya adalah rokok nah rokok itu pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai artinya ketika rokok itu dilekati pita cukai berarti dia sudah bayar pajak nah nah begitu juga sebaliknya kalau ada rokok tanpa dilekati pita cukai berarti dia bagaimana sekarang apa pentingnya kita melakukan pemberantasan rokok-rokok ilegal pentingnya adalah untuk mengamankan penerimaan cukai dari sektor hasil tembakau jadi gini loh logikanya kalau di masyarakat itu yang lagu itu rokok-rokok yang tanpa pisah jadi disitu ada potensi penerimaan negara yang hilang nah gitu karena kita bayar cukai jadi harapan kami kepada siapapun kepada masyarakat kepada para pedagang supaya tidak lagi menerima mengedarkan rokok-rokok yang tanpa cukai karena merugikan negara jadi disitu tidak ada pajak yang dibayarkan ke negara yang seharusnya itu ada masuk ke kas negara masuk ke kas negara untuk pembangunan untuk membiayai negara Republik Indonesia itu salah satunya dari cukai perlu diketahui tahun ini penerimaan negara beli cukai itu Rp118 triliun ushh nah Rp118 triliun nah kalau rokok-rokok seperti itu bereda artinya masyarakat membeli rokoknya yang rokok-rokok ilegal itu bisa bisa membahayakan terhadap penerimaan cukai target yang seperti yang sedumlah Rp118 triliun itu bisa jadi tidak tercapai gitu jadi pentingnya disitu jadi harapan kami supaya kepada masyarakat kepada para pedagang kepada para pengecer supaya tidak lagi menjual rokok-rokok ilegal rokok-rokok yang tanpa cukai ataupun dengan pita cukai palsu berarti memang harus ada kerjasama antara salpoh PP dari pihak keamanan atau musifikasi tempat ya dan juga dari pihak cukai untuk itu memang buat para pedagang kita imbuk untuk pengertiannya kesadaran dirinya ya pokoknya gini aja kalau kredibilitas rokok-rokok yang belum kita kenal secara umum itu biasanya harus dipasadai kadang-kadang kan seperti tadi kita tidak tahu ini merek apa ini apa ini ada merek kok namanya Londo ini apa ini kok rokok pakai kreditnya mana ini kredibilitas maksudnya diberitas rokoknya itu loh wah kredit-kredit loh kredibilitas rokok kredit-kredit loh jadi itu ya pak ya pagum betul betul jadi mau nambahnya kira-kira oh sudah cukup ya jadi pastinya seperti itu ya buat kesadaran teman-teman juga ya kenali cukai rokok yang asli ada hologramnya ada kalau dikasih cahaya ada soal B, R, C, E apa pak B, C, R, I ya karena apa di pita cukai itu merupakan hasil kas negara betul jabatkan melalui cukai tembako betul sekali jadi kalau anda tidak mobil berarti anda tidak ikut membangun negara dan jangan jangan-jangan terdekat dengan pita cukai yang sablonan hahaha dan disertai dengan doa wah jadi anda harus lebih awas lagi waspadala 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 oke sukses terus buat Indonesia kita bangun Indonesia dengan lebih luar biasa lagi ya ya apanya yang yes pokoknya yes kita akhirnya finish juga Mas Lonto setelah tadi kita keliling-keliling abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad kegiatan ini tadi itu kira-kira apa yang bisa dicapai pak ya ternyata sebagaimana diketahui tadi kan jadi setelah menyaksikan beberapa toko itu ternyata masih dijumpai tadi sudah kita temukan sekitar 40 40 bungkus rokok yang tanpa dilekati pita cukai nah ini berarti ilegal nah karena ilegal maka ini harus kita berantas kita kurangi supaya tidak beredar menyebar kemana-mana iya termasuk penjualnya atau yang pedagangnya pak iya nanti kepada pedagang kalau masihnya iya gitu pak nah ini harus kita sosialisasi kan oh gitu ya kita sosialisikan bahwa menjual rokok yang ilegal itu dosa oh iya itu melanggar hukum melanggar hukum dan itu bisa di samping kita bisa kita paksa untuk untuk tidak menjual kita ambil barang-barangnya juga bisa ini kita dengak oh begitu ya kita dengak nah ini kalau dari suppliernya pak ini gimana pak menindaknya nah ini suppliernya ini memang pinter ini kucing-kucingan begitu ya pak ya jadi kalau kita tangkap sini lari ke sini nah ini memang harus ada kerjasama ada kerjasama lintas sektoral karena bukan tidak mungkin ya ditemukan di Soekarjo tapi produksinya di luar Soekarjo nah itu jadi harapannya kalau di wilayah Soekarjo sendiri ini bagaimana pak untuk para pedagangnya masyarakatnya termasuk apa mungkin lingkungannya sendiri bisa agak sadar tentang penggunaan atau pembelian produk yang resmi melalui TATP ini ya ya kami bawa kepada seluruh pedagang yang ada di Soekarjo hati-hati di dalam membeli itu membeli kulaan jangan terkecoh murahnya ya pak ya jangan asal murah langsung ambil nah jual kucing tadi pak ya weh bukan maksudnya yang jual itu kucing-kucingan waw jadi setelah kita amat dua ya sekali mungkin tidak kurang dari 20 iya merknya macam-macam dua katanya tadi sekitar 22 jenis ya pak 22 jenis itu yang di Soekarjo saja belum nanti kalau supplier dari luar daerah pekan baru Pontianak masuk ke sini waw waw makanya kami tempat pedagang itu agar hati-hati jangan menjual kita akan lebih banyak harusnya oke banyak kita sosialisasikan bahwa menjual rokok ilegal itu haram nah berarti kesalahan dari penjualnya sekarang kalau untuk pasarakatnya pembelinya pak pasarakat juga penting penting sampai merokok itu membunuhmu juga ya kalau memang belum bisa berhenti ya kita harus membeli yang legal-legal yang ada yang resmi yang resmi yang ilegal ilegal itu nanti bisa juga loh rasanya enak tapi kita nggak tahu kadar-kadarnya di dalamnya bahaya terhadap kesehatan sebab itu ya kepada masyarakat kami ibu kalau memang belum bisa berhenti angin tuh pak angin pak iya masa angin sadar itu ya harus membeli yang legal-legal itu maksudnya banyak saya sudah mencoba mengurangi juga pak mengurangi punya bagus berjuang untuk mengurangi intinya pokoknya semua mulai dari pedagang penjualnya mari kita sadar diri ya Pak Sutermo pokoknya ini semoga ini bukan hanya dalam kurun waktu yang jangkanya panjang ya tapi setiap jangka pendek kita ada sidak terus sosialisasi terus seperti tadi kita sudah penempelan stiker-stiker himbawan ini tujuannya baik agar semua masyarakat tahu sadar tentang semoga satu pembe selalu sigap untuk memberatasi keberadaan perusahaan ilegal di karpoten Sukarjo terima kasih buat Bapak Sukarjo dan terima kasih buat Satpol PP dan juga terima kasih buat teman-teman dari selamat menikmati